Oke berikutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga atau bab tiga yaitu tentang sistem transport ya selanjutnya dari bab kedua tentang darah maka bab ketiga ini akan berfokus pada sistem transport pada hewannya teman-teman masih ingat ya sistem transport yang meliputi kardio-karduler yaitu core dan fasa atau pembuluh darahnya selalu saja kita ke selanjutnya ya nah pada selanjutnya kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang tujuannya tujuannya apa sih yang pertama mempelajari cara pengambilan dan preparasi darah bata-bata nah nanti kita akan diadarkan bagaimana cara mengambil darah pada fase spises sampai mamalia yang benar ya agar darah yang kita ambil itu sesuai dengan yang akan kita praktikumkan lalu menentukan sifat jantung kata jantung kata itu sifatnya bagaimana sih sifat jantungnya itu ada berapa sih nah nanti akan dipelajari pada materi kali ini lalu ada mempelajari bentuk-bentuk eritrosit berada-berada kita akan mempelajari bentuk eritrosit yang kemarin kita jelaskan tentang bentuk eritrosit itu bulat bi-gonkab nah apakah betul bulat bi-gonkab semuanya nanti kita akan kupas disini yaitu mempelajari bentuk-bentuk eritrosit berada-berada mulai klasis vises sampai mamalia kita bandingkan bentuk-bentuk eritrositnya kemudian yang keempat mengukur kadar protein dalam darah nah nanti kita akan ukur kadar protein dalam darahnya itu berapa besarnya ya oke rekan-rekan semuanya sudah paham ya untuk ujuannya kita akan ke saya akan memalami sedikit materi ya tentang sistem transport apa sih yang sebenarnya diketahui dengan sistem transport itu sistem transport merupakan sarana aliran antara jat dan sayuran indestinum yang melilingi sel dan tempat-tempat dimana biat-biat masuk dan keluar sel ke tubuh untuk memelihara lingkungan baik secara internal agar selalu kontan atau homeo tak takis jadi ini secara aliran ya secara aliran antara jat dan sayur ini berupa pasa-pasa tadi ya mengenai peredaran darah hewan diketahukan jadi dua ya yang pertama apa betul ya peredaran darah terbuka dimiliki oleh aferta berata pengertiannya darah tidak selalu ada dalam pembuluh yang kedua betul peredaran darah tertutup dimiliki oleh berata berata yaitu jantung menuju tubuh kembali lagi ke jantung dan dari berata dari berata dalam pembuluh darah selalu berada dalam pembuluh paham ini sambil disini ke materi berikutnya pompaan dari ventricle irama kontraksinya terdapat dalam otot jantung dan dapat melewarkan suara dan terpatakan aliran darah pada pembuluh nah tadi sistem transport mempunyai mekanisme yang disebut homeostatis fungsinya untuk apa? yang pertama, mengurangi kehilangan darah setelah luka yang kedua, membantu kontraksi otot-otot dalam pembuluh yang ketiga pembentukan sumbat dan pembekuan darah selanjutnya yaitu mengenai sifat jantung ya tadi sekilas kita sudah singgung tentang sifat jantung ada berapa macam? kira-kira ada dua macam yang pertama, miogenik yang kedua, neurobenik kita ulangi sifat jantung itu ada dua yang pertama, miogenik yang kedua, neurobenik miogenik pendelasannya yaitu jantung akan terus berdenyut meskipun telah diputus dari sistem syarafnya jadi secara gampangnya setelah jantung itu kita ambil maka jantungnya masih bisa berdeta kemudian neurobenik sifat jantung yang diatur oleh sistem syaraf sehingga jika diputus dari sistem syaraf akan berhenti berdenyut neurobenik kebalikan dari miogenik ketika jantung atau por itu diambil dari tubuh maka jantungnya akan melemah dan bahkan akan berhenti berdenyut paham sampai disini ada berapa tadi syarat jantung ada dua ya neogenik dan neurobenik nah bagaimana sih cara kerja yang kita lakukan nanti ketika pengamatan sifat jantung katak atau rana yang pertama ini ya cara kerjanya bedalah dua katak tanpa dipius terlebih dahulu karena apa kalau tidak dipius nah ini untuk mengkondisikan ketak jantungnya kalau dipius jantungnya tanpa melemah buka sistem transportnya bagian corenya amati corenya atau jantungnya catak masing-masing benyut selama satu menit kemudian teman-teman hitung benyutnya dengan menggunakan countercone bisa atau menggunakan kalkulator bisa lanjut langkah hebat ikutnya yaitu ambil jantung dengan cara memutuskan dari pembuluh-pembuluhnya letakkan pada petekis kemudian hitung jumlah benyut per menit jadi setelah dihitung yang masih melekat pada tubuh yang pertama lalu yang kedua corenya itu diambil dilepas dari tubuh dan dihitung genitnya per menit yang ketiga tuangi kedua petekis yang berisi jantung catak dengan larutan ringer sampai benar-benar tenggelam dalam larutan lalu amati jantungnya selama satu menit apa sih fungsi dari larutan ringer larutan ringer adalah larutan untuk memberi nutrisi pada jantung larutan ringer yaitu larutan yang berfungsi untuk memberi nutrisi pada jantung setelah yang ketiga yang keempat yaitu pindahkan kedua jantung tersebut ke petekis lain yang masing-masing berisi lautan ringer ring dan lautan ringer hangat amati denyutnya selama satu menit nanti akan kita bandingkan denyut jantung yang masih ada dalam tubuh kemudian denyut jantung yang ada di luar tubuh kemudian denyut jantung yang diberikan ringer biasa lalu denyut jantung yang diberi larutan ringer dingin dan larutan ringer hangat nah apakah dari perlakuan tersebut ada perbedaan nah teman-teman nanti bisa memberikan kesimpulan memberikan argumennya berdasarkan apa literatur yang sudah teman-teman baca paham ya untuk cara kerja pengamatan sifat jantung kata oke berikutnya kita masuk ke cara pengambilan darah pada vertebrata untuk pengamatan apa tadi erythro trojit pengambilannya seperti ini teman-teman vises nanti akan diwakili oleh varis batragus atau ikan lele diambil dengan menyembelih atau dengan membukul kepalanya seperti ini dibukul kepalanya terjembelih akhirnya api diwakili oleh rana SP setelah pengamatan jantung dikatak dengan memutus aliran darah ke jantung maka darahnya akan keluar lalu diambil dan dibuat akusan darah potong potong bagian venet kava anterior dan posterior dari pembuluh darah pada jantung batak ini akan mengembangkan darah pada rana SP karena kenapa diambil dari jantung kondisi dari sirana SP darahnya sangat sedikit jadi langsung ke sumbernya yaitu kore berikutnya yaitu reptilia moboya multifaciata diambil dengan menyembelih kita ambil bagian kore bagian juga sama karena hoboya multifaciata ini darahnya juga sama sedikit atau bisa kita ambil bagian pangkal ekor untuk mengurutkan darah berikutnya yaitu aves diambil dengan menyembelih atau mengambil bulu pada sayap atau ekor kita sembilih disini atau kita ambil pada bagian sayap atau ekor lalu terakhir ada memulia lebur haspi diambil dengan menyembelih atau dari daun telinga dan tautikus atau ratus itu pada sinus orbitalisnya kita lihat sama-sama ini pada ratus atau tikus bisa disembelih bisa atau dari ekornya kita potong mengulang darah lalu kalau kulinci atau lebus dari telinganya kita colek atau kita sayap sedikit pada bagian pembuh darahnya di telinganya ini banyak sehingga mengulang darah kemudian di berguna di kasih alkohol atau pot merah atau pada bagian sinus orbitalis atau bagian disembelih pada kulinci itu dan kalau memelih pada manusia cukup melalui jari manusia diambil darah melalui jari manusia nah ini kalau pada ratus tadi ya diambil pada bagian sinus hospitalisnya dengan menggunakan mikrotub kita tusuk pada bagian hospitalis menggunakan tabung hematokit kemudian darahnya kita tampung dengan menggunakan mikrotub ada pool untuk pembuatan lapusan darah seperti ini langkah-langkahnya mempersihkan udung jari dengan alkohol 70% kita ambil dulu darah dari manis kita kemudian menusup jari dengan pool lancet dengan ukuran 3-4 mm diatur pakai pool lancet kemudian tetesan 1-2 dibuang alasnya kenapa? karena biasanya masih terkontaminasi oleh alkohol dan darahnya dalam keadaan rusak tetesan berikutnya diteteskan pada pinggir objek kelas lalu mengambil objek kelas lain kemudian dimiringkan 45 derajat dan gerakan searah maju dan teratur berikutnya membiarkan sediaan hapusan hingga kering kemudian kita keringkan tapi yang sedaya darahnya kita hapus kita keringkan amati amati bagaimana bentuk bentuk eritrosisnya terus untuk mendapatkan serum kita menggunakan alat yang dinamakan dengan sentripush terakhir masukkan darah ke dalam tabu sentripush tanpa diberi anti keagulan dengan tabu sentripush serian bening yang paling atas adalah serum tambahan 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 pengetahuan cara mendapatkan serum lalu ini ada cara mendapatkan plasma masukkan antikoagulan EGTA atau heparin ke dalam tabung masukkan darah ke dalam tabung tabung dipenderifus 1500 RPM 10-15 menit serian bening yang atas adalah plasma darah cara mendapatkan plasma kalau serum tadi tanpa penambahan antikoagulan kalau ini termasukkan antikoagulan untuk mendapatkan plasma berikutnya adalah pengukuran kadar protein plasma darah nah pada pengukuran kadar protein plasma darah ini nanti akan dijelaskan pada video berikut ini yang lebih jelas ya jadi nanti plasma darah kita siapkan plasma darah hewan darahnya tadi dengan darah disentrifus ya seperti pada setrik sebelumnya tadi kemudian dengan menggunakan alat yang namanya topraptometer berikutnya teropong kita cek angka kadar protein plasma darah oke kita lanjut ke materi pengukuran kadar protein plasma darah berhatikan baik-baik ya cara kerjanya dan bagaimana cara penghitungannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke ke pembelajaran berikutnya yaitu cara menghitung kadar protein dalam darah menggunakan alat yang sebut dengan apa kira-kira teman-teman ada yang tahu betul ya nama alatnya yaitu rubraptometer apakah teman-teman sudah pernah melihatnya atau bahkan sudah pernah menggunakannya nah nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara menghitung kadar protein dengan menggunakan refraktometer oke kita ke saat berikutnya nah disini ya pada ketemuan yang lalu kita sudah pernah membahas tentang bagaimana langkah-langkah menggunakan refraktometer ya untuk mengukur kadar protein plasma darah oke teman-teman masih ingat ya cara kerjanya kalau belum ingat atau sedikit ingat silahkan dibuka kembali dibuka kembali buku penutup praktikumnya ya silahkan dicek pada langkah pertama yaitu menyiapkan plasma darah hewan atau manusia otomatis ya kemudian kita menggunakan refraktometer kita buka bagian daily daily platnya kemudian kita teskan setet aku ades kemudian menutup permukaan prisma fungsinya disini untuk apa sih aku ades aku ades disini untuk menormalkan menormalkan apa skalanya ya kita cek menggunakan aku aku ades kemudian tentukan skala dengan menerokong dan memutar scale adjusting skalingnya oke skalanya muter skalanya ya itu ada skalanya pada skala 1333 kalau sudah kemudian buka select platnya dan bersihkan dengan ketat besar tadi ya aku ades biak bersih setelah itu kita tetetkan plasma darah pada permukaan prisma dan tutup kembali disini langkah untuk mengamati ukuran kadar protein baktodalannya setelah itu terokong kembali lensa di tempat yang terang dan angka akan terlihat di sekitar garis datat kadar protein yang ditemukan itu sudah paham ya langkah-langkahnya ya mudah-mudahan dengan langkah-langkah ini lebih jelas setelah mengetahui langkah kerjanya selanjutnya kita lihat bersama-sama seperti apa alatnya seperti ini ya teman-teman alatnya ini adalah seperangkat repraktometer yang terdiri dari apa ini boxnya ya box kemudian ada repraktometernya sendiri yang besar itu kurangnya seperti bidol besar kemudian ada pipet pengisap ada obeng ya obeng kecil digunakan untuk mengatur ini ya perbesaran perbesaran pada stroke-nya seperti ini ya jadi yang dinamakan repraktometer nah berikut ini sudah ada gambar dari repraktometer beserta serum yang siap digunakan untuk mengukur kadar protein dalam darah nah tadi ya teman-teman perhatikan disini itu disamping reprakto itu ya itu ada skalanya skala awalnya tadi ya ketika didadisi dengan aquades betul ya menunjukkan skala berapa ya berikut sekali ya 1333 bagaimana sih tempat menadaskannya aquades tadi tempat menadaskan aquades tadi yaitu di ujung ujung dari repraktometer master yang berwarna biru itu ya biru nah kemudian itu ada tutupnya 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 itu berupa semika tebal kemudian di bagian pangkal itu ada lubang rinsat untuk mengamati skala skala yang muncul ketika aquades atau serum darah tadi direkaskan pada tempat prisma ya pengamatan bang ya nanti kita akan melihat caranya gambar dari cara pengamatan menggunakan terfaktor negar nah seperti ini teman-teman cara menggunakannya ya yang pertama deteksi aquades dulu ya lihat gambar yang atas terfaktometernya dideteksi dengan aquades kemudian kita atur skalanya kita lihat skalanya sampai skala 1333 kalau sudah kita bersihkan aquadesnya ya ingat ya untuk mengamati skala agar terlihat lebih jelas maka perhatikan posisi cahanya usahakan ketika mengamati itu berada di ruangan yang terang kalau tidak ada matahari maka bisa digunakan menggunakan lampu atau sensor setelah itu baru dideteksi dengan serum tadi ya kotaknya sama ya di bagian pismanya nah kalau sudah diamati segalanya pada bagian lubang lencah pengamatan seperti gambar ini seperti orang yang mincel seperti sniper itu ya nanti akan muncul skalanya berapa sih darah yang dideteksi tadi skalanya berapa muncul angka seperti ini angkanya angkanya itu terlihat nanti ada warna biru ini akan kebawah adanya itulah yang menunjukkan berapa kadar protein darah yang diamati bisa kebawah bahkan nanti bisa naik warna biru ini begitu ya teman-teman untuk cara menghitung kadar protein plasma darah dengan menggunakan refractor meter mudah-mudahan nanti kita bisa mempaktikan secara langsung jika ada pertanyaan berkaitan dengan penghitungan kadar protein atau sebagainya silahkan menghubungi dosen yang bersambutan terima kasih atas perhatiannya tetap senangat dalam belajar jangan lupa ibadah dan berdoa selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati